Halo Cezlovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur Pada video kali ini, saya akan membahas review pertandingan catur ronde ke-6 antara Grandmaster Magnus Carson vs Grandmaster Alireza Firoza Sampai pada ronde ini, perolehan poin sementara hingga di ronde ke-5 adalah 2,5 poin untuk Magnus dan 2,5 poin untuk Alireza Firoza Oke guys, langsung saja ini dia reviewnya Pada ronde ke-6 ini, Alireza Firoza sebagai pemain putih dan Magnus Carson sebagai pemain hitam Permainan diawali dengan pion ke-4 dan dibalas dengan pion ke-5 Pembukaan ini dinamakan dengan Sicilian Defense atau pertahanan Sicilia Kemudian, Alireza kuda ke-3 mengembangkan kudanya sekaligus melindungi pion tengahnya Magnus pion ke-6 mengontrol petak B-5 Alireza kuda ke-3 dan dibalas pion ke-6 melindungi pionnya dan mengontrol petak E-5 sekaligus membuka jalur serangan gajah Alireza pion ke-3 dan dibalas gajah ke-4 mengancam kuda Alireza pion ke-3 menyerang gajah Magnus gajah kali kuda dan menteri kali gajah Magnus kuda ke-6 dan Alireza gajah ke-2 persiapan rokade pendek Magnus pion ke-6 membuka jalur serangan gajah Alireza rokade pendek dan gajah ke-7 Alireza kuda ke-2 mengontrol petak D-4 Magnus kuda ke-6 mengembangkan kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek Alireza pion ke-3 dan dibalas dengan kuda ke-7 yang nantinya akan bermanufur ke-5 dan menyerang menteri Alireza benteng ke-1 dan dibalas dengan kuda ke-5 mengancam menteri Menteri ke-3 menghindari serangan kuda Kemudian Magnus pion ke-4 dan dibalas pion ke-3 mengajak pertukaran pion Kemungkinan langkah terbaik Magnus berikutnya adalah pion ke-5 untuk melindungi pion C-4 tapi di sini Magnus Carson lebih memilih rokade pendek dan mengebaikan pionnya Kemudian Alireza pastinya pion ke-4 menyerang kuda Kuda bisa saja mundur ke-7 dan pion C-4nya sudah pasti hilang Tapi di sini sebelum pion ini hilang Magnus memanfaatkannya dengan kuda ke-3 dengan maksud akan menukarkan kudanya dengan menggajah Lalu pion kali pion Kuda kali gajah dan benteng kali kuda Dari hasil pertukaran ini Magnus Carson rugi 1 pion Kemudian Magnus benteng ke-8 menempatkan bentengnya ke jalur terbuka agar lebih aktif menyerang Alireza benteng ke-B1 menyerang pion di B7 dan dibalas menteri ke-A5 juga menyerang pion lemah di A2 Benteng kali pion dan menteri kali pion sekaligus menyerang pion C-4 Alireza pion ke-D3 melindungi pionnya Magnus benteng ke-B8 mengajak pertukaran benteng Alireza menerima tawaran benteng kali benteng dan benteng kali benteng Kemudian Alireza pion ke-E5 dan gajah menyerang kuda Magnus melindungi kudanya dengan menteri ke-A4 sekaligus menyerang benteng Alireza benteng ke-F1 menghindari serangan menteri Magnus pion kali pion dan menteri ke-E4 menyerang kuda dua kali Magnus benteng ke-C8 menambah perlindungan kudanya Alireza pion ke-F5 mencoba memancing hitam untuk melakukan pertukaran pion Magnus menolak dan menteri ke-C2 Alireza pion ke-G4 menambah perlindungan pion Magnus gajah ke-F6 Maksud dari gajah ini adalah untuk memberi perlindungan pada pion E7 sekaligus membuka tempat aman bagi rajanya Alireza menteri ke-E3 dengan tujuan berikutnya adalah mengusir menteri hitam dengan benteng ke-C1 juga sekaligus membuka jalur serangan gajah pada kuda C6 dan juga agar pion bisa ke-G5 dan mengancam gajah hitam Magnus menjawab dengan pion ke-G5 mencegah pion naik lalu Alireza benteng ke-C1 mengancam menteri sekaligus melindungi pion C3 agar kudanya bisa bebas dan aktif oke sedikit analisis tentang langkah ini disini Alireza ingin mengaktifkan kudanya sementara petak D4 dan F4 diblokir oleh pion hitam petak yang paling aman dan strategis untuk kuda ini adalah di petak E4 karena dapat sekaligus menyerang bidak G5 oke kita lanjut Magnus menteri ke-B2 menghindari serangan benteng dan sudah jelas kuda ke-G3 dengan tujuan akan bermanufur ke-E4 Magnus juga mengaktifkan kudanya ke-A5 dengan maksud akan ke-B3 dan mengancam benteng Alireza kuda ke-E4 lihat posisi kuda ini kembali melindungi pionnya sehingga aman dari serangan menteri jika sewaktu-waktu benteng terancam dan juga sekaligus menyerang pion hitam di G5 Magnus menjawab dengan pion ke-H6 melindungi pionnya kemudian Alireza benteng ke-F1 dan Magnus melakukan kesalahan dengan kuda ke-B3 langkah ini membuat kuda terpangku menteri karena menteri putih sudah pasti ke-B6 kuda hitam ini sudah dipastikan hilang jika kuda putih ke petak C7 oke disini Magnus mengamankan rajanya ke-G7 dan Alireza mengancam benteng terlebih dahulu dengan menteri ke-B7 agar kudanya bisa naik ke-C5 Magnus benteng ke-F8 menghindari serangan menteri dan Alireza kuda ke-C5 menyerang kuda dua kali Magnus menteri kali pion kuda kali kuda dan menteri kali pion Alireza beruntung karena menukarkan dua pion dengan satu kuda kemudian Alireza kuda ke-A5 untuk melindungi pionnya dan dibalas benteng ke-D8 kembali mengaktifkan bentengnya kemudian Alireza menteri ke-E4 mengajak pertukaran menteri ajakan pertukaran menteri ini tentunya sangat mungkin bagi putih karena putih unggul perwira dan juga unggul posisi disini Magnus jelas menolak menteri kabur ke-C3 dan dibalas kuda ke-C6 mengancam benteng Magnus benteng ke-D2 menghindari serangan kuda Alireza raja ke-H1 dan dibalas pion ke-A5 Alireza kuda ke-A7 dengan tujuan berikutnya akan ke-A5 dan menyerang menteri sekaligus memblokade jalan pion di petak A3 Magnus pion ke-A4 dan Alireza kuda ke-A5 menyerang menteri Magnus menteri ke-B2 dan dibalas menteri ke-F2 Magnus pion ke-A3 dan dibalas kuda kali pion Magnus pion ke-E4 mengancam menteri menteri kali pion dan menteri kali kuda pada posisi ini durasi waktu untuk Magnus tersisa 16 detik lagi dan untuk Alireza tersisa 17 detik lagi jadi jangan heran ya teman-teman jika di setiap akhir permainan catur sering terjadi langkah-langkah yang tidak akurat terkadang pemain melakukan langkah bolak-balik yang tidak beraturan namun tentu saja itu adalah bagian dari triknya agar bisa bertahan pada durasi waktu yang sangat singkat oke kita lanjut disini Alireza menteri ke-F3 lagi-lagi mengajak pertukaran menteri Magnus menolak dan menteri ke-B2 Alireza menteri ke-E4 dan dibalas dengan benteng ke-C2 Alireza pion ke-C5 lihat pion ini gratis dan tentu saja benteng kali pion menteri balik lagi ke-F3 dan benteng ke-C1 mengajak pertukaran benteng menteri balik lagi ke-E4 dan benteng kali benteng skak gajah kali benteng dan dibalas gajah ke-E5 dengan ancaman skak mat di-H2 Alireza menteri ke-G2 menahan serangan menteri hitam Magnus menteri ke-C1 dan dibalas menteri ke-E2 Magnus menteri ke-F4 dan menteri balik lagi ke-G2 Magnus pion ke-H5 mengancam pion pion kali pion dan menteri kali pion Alireza menteri ke-E2 dibalas menteri ke-F4 dan menteri balik lagi ke-G2 Magnus raja ke-H6 dan dibalas menteri ke-E2 melindungi pionnya Magnus pion ke-F5 dan menteri balik lagi ke-G2 Magnus menteri ke-E4 mengajak pertukaran menteri dan Alireza menerima tawaran menteri kali menteri dan pion kali menteri Alireza gajah ke-E2 dan dibalas gajah ke-F4 Alireza gajah ke-G4 dan dibalas pion ke-E5 Alireza raja ke-G2 dan dibalas pion ke-E3 Alireza raja ke-F1 dan dibalas pion ke-E4 Alireza raja ke-E2 menahan jalan pion hitam pada posisi ini kedua pemain tentunya tidak mau mengalah Magnus hanya menggerakkan gajahnya bolak-balik di F4 dan F5 dan begitu juga dengan Alireza yang hanya menggerakkan rajanya saja jadi di akhir permainan terjadilah remis jadi guys itulah review pertandingan ronde ke-6 antara Grandmaster Magnus Carson versus Grandmaster Alireza Firoza perolehan poin hingga pada ronde ini adalah 3 poin untuk Magnus dan 3 poin untuk Alireza Firoza oke guys saksikan dan ikuti terus ya update-an terbaru dari Dunia Catur terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton